Kalau kita perhatikan di antara tujuan diutusnya Nabi dan Rasul, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki perilaku dan juga budaya yang dilakukan oleh masyarakat, terutama budaya-budaya yang salah. Kita melihat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau di Madinah, setelah selesai melaksanakan sholat, beliau keluar dari masjid, dan kemudian beliau menemui para pedagang kaum muslimin yang sedang, mereka berusaha bekerja mencari Ma'isyah. Kemudian pandangan Nabi tertuju kepada salah seorang sahabat yang berjualan gandum, yang kemudian didisplay, bahasa kitanya mungkin didisplay di sebuah meja, dan kemudian ditumpuk gandum tersebut, sehingga membentuk semacam tumpukan gandum seperti bukit kecil. Nah gandum ini dilihat oleh Nabi SAW, dari kasat mata luarnya itu gandum ini begitu bagus, pulen bahasa kitanya, bersih gitu. Kemudian Nabi SAW memegang-megang gandum tersebut, namun mungkin Nabi merasakan ada yang aneh. Lantas kemudian Nabi memasukkan tangan Nabi ke dalam tumpukan gandum tersebut. Gandum yang di luarnya kering dan pulen kalau bahasa kitanya, ternyata begitu tangan Nabi masuk ke dalam gandum, tumpukan gandum tersebut, Nabi merasakan di dalam tumpukan gandum yang dalam itu, itu ada basah. Kemudian Nabi keluarkan tangan Nabi dan Nabi mendapati tangan beliau basah, dan beliau kemudian bertanya kepada pedagang, pedagang gandum, Mahada, apa ini wahai pedagang gandum? Kenapa di luarnya kering, tetapi begitu aku masukkan tanganku, kira-kira bahasa kitanya begitu. Aku mendapati bahwa di dalam tumpukan gandum ini, tanganku itu basah. Maka kemudian sang pedagang menjelaskan, wahai Rasulullah, kemarin aku menyemur gandum ini di luar, di depan rumah atau di belakang rumah atau entah di mana, tapi kemudian tiba-tiba turun hujan. Dan aku tidak sempat membereskan semuanya, sehingga ada sebagian yang sudah kering dan ada sebagian yang terkena air hujan dan basah. Lantas kemudian aku campur semuanya menjadi satu di sini. Maka Nabi SAW melarangnya, pisahlah baru kemudian kau juallah, supaya orang melihat mana yang gandum yang masih pulen, yang kering dan baik, dan mana yang sudah basah. Tetapi kata ending, kata akhir yang diucapkan Nabi ini menggetarkan kita semua. Nabi bersabda kepada pedagang tersebut, Siapa yang berbuat curang di antara kita, maka dia bukan termasuk golongan kita. Ya Allah, kalau kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini, ini bukan merupakan perkara yang ringan. Coba bayangkan siapa yang berbuat curang di antara kita, maka dia bukan termasuk golongan kita.